Halo keluarga jahit mark, ketemu lagi sama Vilen, hari ini kita akan membahas konten-konten jahit lainnya Tapi ini gak bakal terlalu teknis ke arah menjahitnya, aku mau bahas hal lain yang berhubungan dengan jahit Terutama buat kalian yang lagi ingin belajar fashion Mungkin kalian ada diantara kalian yang memang sudah masuk ke dunia kerja dan kalian berhobi jahit Terus kalian mau nyari kursus atau kalian mau nyari kuliah Atau mungkin ada diantara kalian, adik-adik kita yang mungkin lagi mau cari jurusan Misalnya mau masuk SMK, atau mungkin kalian baru lalu sekolah terus kalian mau nyari tempat kursus atau nyari tempat jahit Kali ini aku mau bahas mengenai perbedaan kursus dan juga perbedaan kuliah Sebelumnya aku udah pernah bahas lumayan panjang di video-video yang lalu Itu di video yang lumayan lama sih mengenai perbedaan kuliah fashion dan juga kursus fashion Tapi waktu itu kontennya adalah konten Q&A gitu sih Nah kali ini aku mau membahas perbedaan lebih detail lagi Apa perbedaan antara kursus dan juga kuliah Nah kalau pengalaman aku sendiri, aku pernah cerita kalau aku dulu tuh SMKnya Tata Busana Buat kalian yang mungkin tahu, aku SMKnya di Santa Maria di Jalan Juanda yang seberang Istana Presiden Jadi dia memang dikhususkan, memang sekolahnya itu sekolah kejuruan Jadi dia ada Tata Boga, Tata Busana dan juga Multimedia Aku nggak tahu sih sekarang dia udah nambah kah jurusannya Tapi ketahu aku itu tiga waktu di zaman yang aku itu tiga itu jurusannya Nah Tata Boga itu masak, Tata Busana itu menjahit, terus Multimedia itu grafis gitu ya Nah di anak busana ini kita kan belajar udah macam-macam ya Kita ada kurikulum nasionalnya juga Terus ada UAN yang khusus untuk prakteknya juga Jadi waktu itu UAN itu double-double Jadi ada UAN yang praktek, bener-bener praktek Terus ada UAN teori praktek, teori produktif Jadi teori-teori mengenai menjahit Terus ada UAN yang nasional, yang biasa yang IPA, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu ya Nah singkat cerita adalah setelah itu kan pasti kita berpikir Kita mau masuk kuliah atau mau kursus ya Kira-kira yang worth it yang mana ya Aduh harganya mahal nih kayaknya kalau kuliah gitu ya Apa sih bedanya? Kok kursus bisa harganya cuma sekian? Kok kuliah harganya bisa ratusan juta loh? Itu perbedaannya dimana kak? Sebenarnya kalau kursus itu dia ada fokusnya sendiri-sendiri Oke ini berdasarkan pengalaman kan aku ya Dia ada fokusnya sendiri-sendiri Misalnya kalian kursus untuk fashion design-nya aja Jadi fashion design-nya itu cuma sekitar sebulan-dua bulan Kalian tok belajar tentang basic drawing-nya Gimana cara mendesainnya, proporsinya Itu ada yang gedein kayak gitu Tapi itu juga memang kursus fashion design Terus ada juga kursus yang menyediakan tentang pola Jadi kalian tok fokus belajarnya tentang pola Pola itu kan macam-macam ya Ada pola yang cerana Ada pola yang basic-basic Sampai yang advanced Yang advanced itu biasanya sudah pola yang untuk baju-baju wedding Yang penuh dengan draping-draping Terus dengan bahan-bahan khusus Dengan desain yang aneh-aneh gitu ya Seperti fashion week-fashion week itu kan Desainnya aneh-aneh ya guys Nah itu ada kursus yang seperti itu Dan biasanya text time lebih lama Kalau pola itu bisa 8 bulan Ada yang setahun, ada yang dua tahun gitu ya Terus ada juga kursus yang menyediakan kurikulum sendiri Dan itu tuh dia text sampai 2 tahun Salah satunya tuh ada yang di Susan Budiharjo Susan Budiharjo itu setahu aku sampai 2 tahun Jamanku dulu waktu aku nyari-nyari Itu dia 2 tahun Tapi dilengkap Dari yang basic, intermediate sampai advanced Diajarin semua prakteknya Totally gitu ya Jadi kalian gak usah nyari-nyari ke tempat lain Nah ada juga beberapa tempat kursus yang bagi 2 Ada yang basic Ada yang advanced Jadi tuh basicnya itu Kalau zaman aku Aku kan namanya basic ya Aku dulu di Bunkas School of Fashion Jadi basicnya itu dia belajar jahit Dasar Terus belajar pola kembali Tapi polanya waktu itu aku beda sama yang di SMK Kalau yang di SMK itu Anak-anak di Indonesia SMK kejuruan Itu dia pake pola meneka namanya Kalau misalnya di Bunkas Dia pake pola Bunkas Atau pola Jepang Jadi otomatis aku belajar sekali lagi Mengenai pola Terus abis itu kita juga ada belajar ilustrasi Tapi ilustrasi sedikit banget Makanya aku bilang basic Nah itu untuk paket yang basic-basic yang standar-standar Kalau seandainya kamu ambil setahun lagi Ini kan yang paket yang basic ini kurang lebih 8 bulan sampai 12 bulan Yang ngomongnya Semakin kamu cepat selesaiin PR-PRnya Waktu itu tugas-tugasnya Sama ujiannya Itu semakin cepat kamu selesai Terus kalau kamu mau ambil yang advanced Itu sama 8 bulan sampai 12 bulan Yang advanced itu belajarnya Bikin proyek-proyek yang lebih susah Misalnya kalian bikin jas Terus kalian bikin baju-baju wedding Baju-baju evening gown Yang berlayer Ada flooringnya Terus udah pake kain-kain sutra Proyeknya tuh udah proyek-proyek Hautcouturier Nah itu sama Dia juga setahun Jadi otomatis sebenarnya Mau yang susah pun Sama yang bunka Itu text time-nya sama Kurang lebih 2 tahun Jadi kalau seandainya kalian mau ambil kursus Ya minimal 2 tahun Kalau kalian mau bener-bener dilengkapi Terus kalau untuk kuliah sendiri Kalau kuliah sendiri Kalau aku denger dari teman-teman aku Yang ambil kuliah Kan ada yang teman aku Ada yang di Esmer Ada yang di Raffles Nah mereka itu sudah ada silabusnya Jadi kalau silabusnya itu misalnya Mereka ada SKS yang khusus untuk menggambar Ada SKS yang khusus untuk menjahit Terus juga pola Ada juga mengenai bisnisnya gitu ya Nah kuliah sendiri itu dia peminatannya itu Banyak macam Ada yang fashion business Ada yang kayak fashion collection Untuk biasanya yang ngurus-ngurus kayak warna-warna Dan segala macam ada yang fashion stylist Jadi kalau di tempat kuliah Kalian itu sudah ada silabusnya sendiri gitu ya Jadi kalau kalian mau cari yang memang teorinya itu mateng Lengkap dan kalian diajarkan mengenai koneksi segala Itu kalian bisa ambil di tempat kuliah Nah kalau kursus sendiri Apa keuntungannya? Waktu itu aku merasa kursus itu lebih cocok ke aku Karena aku mencari prakteknya Dan aku beranggapan adalah Waktu itu waktu aku lulus SMK Aku merasa polaku masih agak kurang Makanya aku ambil kembali Pilihanku tuh kalau nggak susah Waktu itu mau ke bunka Dan aku cari jalan yang cepat Waktu itu aku ambil yang bunka 8 bulanan gitu Aku selesai Kalau nggak salah sih 10 bulan deh Pokoknya cuma dia read waktunya 8-12 bulan Aku kayaknya selesai di 10 bulan Selesai di 10 bulan itu Aku ambil itu karena Di sana diajarkan untuk polanya kembali Aku ngincer pola si bunkanya Dan apa yang terjadi saat aku ambil pola Sekali lagi adalah Aku jadi ngerti Kenapa rumusnya itu harus kayak gini gitu loh Jadi kalau seandainya sekarang pun aku bikin pola Aku nggak bisa ngomong Oh ini pola meneka Oh ini pola bunka Oh ini polanya orang Rusia Atau ini polanya US Karena aku sekarang belajar beberapa teknik Dan aku merasa Oh ini lebih cocok diginiin Lama-lama hafal sendiri Kalau panjang punggung sekian Itu mesti dimasukin berapa Bagian bakang backlessnya Terus kalau misalnya mau keliatannya slim Itu mesti dimasukin berapa Panjang punggung berapa Empire itu harus berapa Karena kita beberapa kali belajar pola Jadinya aku paham Nggak terlalu ngikutin rumus dia lagi Itu yang membedakan kamu belajar satu pola Sama belajar beberapa pola Sebenarnya nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan Antara satu pola dengan pola yang lain Cuma memang ada ciri khas sendiri-sendiri Itu mengenai pola Lalu Kalau seandainya untuk kuliah sendiri Apa aja opportunity-nya gitu ya Apa aja kesempatannya gitu ya Kalau yang aku tahu Dan yang aku dengar dari teman-teman aku adalah satu Kalian bisa ambil ke arah di mana Kalian bisa kerja di perusahaan-perusahaan besar Misalnya kalian mengincar kalau kalian mau kerja di perusahaan Chanel Atau di Dior Itu kan kalian butuh ijazah ya Jadi kalau di tempat kuliah itu Kalian bergelar dan ada koneksinya Udah langsung dapat S1 Nah beberapa S1 yang ada di Jakarta sendiri ya Aku tahu kalau untuk fashion itu ada di Institut Kesenin Jakarta Terus juga ada di BINUS BINUS Internasional yang fashion Dia ada fashion bisnisnya juga Kalian bisa cari Jadi peminatannya punya banyak macam ya Kalian bisa fokus di bisnisnya aja Atau kalian fokus di desainnya aja Atau kalian fokus di produksinya Oke Sementara kalau di kursus sendiri Disayangkan adalah memang Kita tidak ada pengenalan mengenai fashion bisnis Yang terlalu lengkap sampai total gitu Gimana caranya kita membuat panggelaran Itu kita tidak dijelaskan di sana Jadi itu perbedaan kursus dan juga kuliah Oke Nah itu dia beberapa hal yang bisa aku menjelaskan Mengenai kursus dan kuliah Sebenarnya semuanya sama aja Kalau seandainya kalian pun tidak mau Kursus atau kuliah Kalian mau otodidak Terus kalian buka jahitan sendiri Di rumah itu juga gak masalah Jadi kalau seandainya kalian ketemu di internet Terus kalian mulai-mulai suka-suka nyulam Mungkin dari situlah fashion designer kalian Dari art kalian Kalian bisa jadikan itu fashion Terus mungkin kalian sering printing-printing Atau cat-cat baju kalian Sepatu kalian Mungkin dari situlah kalian akan menemukan Oh genre aku tuh fashion designer yang seperti ini Gimana kalian menyampur jiwa kalian Dengan karya kalian Brand kalian Itu yang menjadikan kalian seorang fashion designer Jadi gak bisa ditentukan Oh karena dia lulusan ini Makanya dia fashion designer Karena dia belum lulusan ini Jadi dia bukan fashion designer Tidak Karena resep terlalu luas Jadi gimana kita mengklaim Dan memotivasi diri kita sendiri Kalau kita seorang fashion designer gitu ya Nah ini dia beberapa hal yang bisa aku jelasin Mengenai kuliah Kursus Oke Perbedaannya ya itu ya Terus kalau kalian seandainya lagi menemukan dunia jahit Kalian mau cari-cari barang-barang mengenai alat-alat jahit Seperti yang di belakang-belakang ini Kalian ingat terus jahit mart Kalian bisa cek aja di marketplace kita Kita punya Shopee Kita punya Tokpat Kita punya Lajada Buka Lapak Web Kalian bisa tanya-tanya melalui marketplace Dan juga admin WA kita Kalau seandainya kalian ada yang bingung-bingung Kalian gak usah pusing-pusing lagi Mau keluar Mau nyari barang-barang bingung Kita kalian tinggal scroll-scroll aja Nanti barangnya sampai ke rumah kalian Ingat Jahit mart terlengkap Termurah Terpercaya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax